Silahkan nomor 6 Zara Apa nomor 6 Jenis sosialisasi yang cenderung dikehendaki oleh remaja Jenis sosialisasi yang cenderung dikehendaki oleh remaja Wah benar sekali, partisipasif Jenis sosialisasi partisipasif Itu adalah sosialisasi yang para remaja itu pengen tahu dengan segala halnya Jadi aktif lah bahasanya Jadi partisipasif ini masuk dalam yang aktif ya Bahasa saya itu aktif Yang pengen tahu dengan semuanya Kalau edukatif ini kan biasanya cenderung dengan pendidikan Ini cenderung dengan pendidikan Persuasif itu Kalau persuasif itu Cenderung dengan apa Persuasif itu tanpa kekerasan gitu ya Tanpa kekerasan gitu ya Jadi persuasif itu selalu melibatkan diskusi ya Ini selalu melibatkan diskusi Kalau persuasif gitu ya Terus kalau komunikatif Ya selalu komunikasi lah gitu ya Represif Kalau represif ini Sistem sosialisasi yang cenderung Memang agak sedikit keras ya Kalau represif ini ya Karena cenderung ya harus dipaksa paham gitu ya Harus dipaksa paham Kalau represif gitu cenderung keras harus dipaksa paham Jadi nomor 6 Itu jawabannya yang Yang A Gitu-gitu Oke bener Tadi Zahara Oke sekarang Coba nomor 7 VV Apa VV Sosialisasi yang sering kali menghambat Pengembangan jiwa remaja Dan memberikan tekanan psikologis Waduh Ini sudah ada di jawaban nomor 6 sebenarnya Sudah ada Sudah ada ini Apa VV Untuk keterangannya sudah ada di nomor 6 itu VV Ini memberikan tekanan VV Ditekan gitu ya Yang E Apa kita lihat Nah betul Nah ini makanya saya katakan keras gitu ya Jadi orang harus dipaksa Iya Iya Nah gitu loh Nah itu Tapi tujuannya Biasanya kalau Kalau di sekolah Itu biasanya anak-anak yang Bahasa 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 gampangnya itu Anak-anak yang ini Agak sedikit nakal gitu loh Memang harus diberikan pengertian Misalnya ini Tugasnya guru BK loh di sekolah Memberikan pengertian-pengertian seperti ini Kajian anak-anak yang enakkan Depresure gitu ya Biar lebih ini gitu Oke Benar sekali ya Jadi ini jawabannya nomor 7 Oke Coba nomor 8 Apa Sarah Nomor 8 Saya partisipatif Tadi sudah Keluarga berdampak positif Ya itu apa sih Nah ini berdampak positif ya Ini yang baik lah Kira-kira gitu Ketemu Zara Yang mana ya Yang mana kira-kira ya Nomor 8 Yang D Yang D Yang D Waduh benar sekali Anak berkembang jiwanya Karena kan sudah tahu jelas tuh Partisipatif itu kan Anak-anak yang Selalu aktif Selalu mencari hal-hal yang baru Inovasi-inovasi gitu ya Jadi Selalu aktif Selalu mencari hal-hal yang baru Makanya Pada saat Sosialasi partisipatif Perkembangan Anak tuh Jiwanya itu selalu berkembang Selalu pengen tahu Selalu pengen tahu Nah itu keren sekali ya Jadi Anak berkembang jiwanya Jadi benar D ya Oke luar biasa Anak-anak ini Oke Nomor 9 Coba yuk Vivi Unsur terpenting Dari sosialisasi Apa kira-kira Unsur terpentingnya Waduh Ini sudah ada disini Sebenarnya Sudah kita tahu lah Jawabannya Kalau unsur Terpenting dari sosialisasi Apa yuk Kira-kira yuk Tindakan sosial Tindakan sosial Kita cek disini Vi Nah Proses Pergaulan Vi Ya Karena kan Sosialisasi Itu biasanya Baik Tidaknya Sosialisasi Itu tergantung Dari pergaulannya Gitu Jadi baik Tidaknya sosialisasi Itu tergantung Dari pergaulannya Selama pergaulannya Itu bagus Maka sosialisasinya Bagus Sebaliknya Maka jelen Itu jadi tergantung Dari proses pergaulannya Ya Namanya sosialisasi Makanya kalau kamu Gaul sama anak-anak Yang misalkan kurang baik Bisa-bisa kita ngikut Gitu Kira-kira Seperti itu Oke Zahra Sepuluh Sosialisasi Di luar rumah Disebut juga Apa Di luar rumah Berarti apa Di luar rumah Jadi kita mengenal Pengetahuan Banyak pengetahuan Di luar Sosialisasi Sekunder Nah benar Jadi Sosialisasi Sekunder Kita banyak Mengenal Pengetahuan Dari luar Ini biasanya Anak-anak Seperti orang-anak Yang turing Suka turing Suka jalan-jalan Macem-macem Lebih mengenal Pengetahuan Yang di luar Oke Luar biasa Jawaban kalian Keren